Ini babi ya? Tuh kayak bener-bener air Kok gak bagi-bagi sih no? Hai guys, balik lagi salgita Eh, tunggu dulu, kalian sehat kan? Tunggu sehat aja, seki cakit Jadi hari ini kita mau ngapain, Ras? Kita hari ini mau ke tempat yang lucu Cuk banget, imut gemas Tapi, gak disini Satu, dua, tiga Wah, akhirnya kita udah sampe Di mochi yang lagi viral nih, Ras Nih, sekarang kita bakal beli nih mochi, Ras Semuanya boleh? Mahal gak? Kayaknya sih lumayan, soalnya bentuknya kayak lucu-lucu gitu loh Iya, jadi ini aku gak pernah liat Sebelumnya ada mochi-mochi yang kayak gini Ini lucu-lucu banget, dan ini lagi viral gitu loh Di TikTok, kita nemunya di TikTok Gimana, Ras? Aku sih mau beli semua Lihat dulu uang kita cukup apa enggak? Ayolah Yaudah, langsung aja kita beli Let's go! Nih guys, kita udah sampe di tempat Ini tempat minumannya Soalnya tadi tempat mochi-nya gak ada Untuk tempat makan disitunya ya, Ras Nggak lupa juga, kita kalau cari minum juga harus yang lucu Iya Jadi ini minumannya ada di Siam Square One Namanya itu Kasia Bar Isinya tuh jadi dia es krim, sama yogurt, sama minuman es krim gitulah Mari kita coba Susunya enak banget, Ras Ini kayak minuman terenak yang pernah aku rasain di seumur hidup aku loh Iya, enak banget Coba Harus ada bubble-bubblenya Enak banget Kalian kalau misalnya suka kokumi Karena dia kayak mirip es krim pelangi Nah ini kayak tiga kali lipat rasanya Tapi mirip Tapi tiga kali lipat, lebih creamy Iya, dan karena dia dikasih aku tuh dikasih fruity pebbles gitu Jadi rasanya tuh agak-agak kayak sereal fruity gitu gak sih? Dan ini tuh katanya dia pake 100% fresh milk gitu loh Makanya susunya enak Sekarang kita langsung lanjut aja nih Ke mochinya Kalau misalkan kayak kalian suka nonton anime-anime Pasti sering banget liat ini Oh iya? Iya, iya Aku nggak pernah nonton anime, jadi aku nggak tau Ini nggak tau ya Tapi dia sih, kalau dia sih ngasih namanya Mochimizu Suisho katanya Ini jadi kayak agar-agar Tapi transparan gitu Nanti dikasihin kayak gulam merah Sama nggak tau ini bubuk-bubuk apaan Keras loh, aku kira lembek gitu Eh, iya Ih jorok tangan lo Tangan gue asin Iya Ih, ini rasanya apa ya? Gulam merahnya ditaruh nih rasanya? Taruh di atasnya Uh, menyatu gitu Terus kita taruh Ini apa? Nggak tau Kayak bubuk kacang nggak sih? Bubuk apa ya? Tidak rasa? Kayaknya gula merah juga nih Nggak tau kayak bedak manis Tapi enak Kayak agak kacang-kacang gitu Kayaknya ya, agak-agak kacang Masalahnya kita udah naruh nih kan Di atasnya Ini lumer lagi ke bawahnya tuh Ininya di samping aja Ininya di atasnya Oke, siapa yang mau nyoba? Karena kita belinya satu Satu, dua Menang Iya dah, ayas Pake apa? Pake tangan lah Ih, cepet-cepet Sendoknya mana? Nggak ada sendoknya Dikasih, nggak ada sendok Eh, masa? Nggak ada Terus kayak mana makannya? Iya, pegang aja Ih, bisa dipegang nggak? Ih, tangannya kelihatan Tangan laras dari bawah Gimana makannya? Terus pecah Iya, kayak gitu loh Makannya gimana lah Nggak bisa digigit Yaudah, kita makan deh Maaf ya, kita nggak dikasih sendok Seger Agar-agar ini Iya, dan agar-agar itu kayak hampir Nggak ada rasanya Cuma ada kayak aftertaste Gitu nggak sih? Aftertaste tuh kalo abis minum banyak banget Ini air ya? Air Nih Bukan Kayak bener-bener Ini itu air Kita coba lagi Aku nggak bagi-bagi sih, no Aku nggak bagi-bagi Aku cuma desain segini Ini kan sepung tahannya doang Keluarin nggak? Abis Tapi aku kira ini bakal ada rasanya gitu di dalamnya Ternyata emang kayak klong gitu Kayak minum air Sumpah sekarang aku kayak udah seger gitu Kasihin banget Enak? Oke Ini menurut aku ratingnya 7 8,5 lah 6 deh 6 Soalnya aku kira ini kayak Ada sesuatu yang masuk Gitu loh di dalam mulut aku Kayak ada rasanya Ternyata kayak udah Kayak air gitu aja Agar-agar Tapi ini tuh kayak agak-agak melepas dahaga gitu nggak sih? Nggak Ya, 6 deh menurut aku Next Kita langsung aja ke mochi-mochi yang lucu Ini liat mochi-mochi yang lucu banget Lihat deh Oke jadi kalau yang ini tuh rasa taro tadi ya Rasa taro Dan yang ini rasa melon Lucu banget nggak sih? Melon Lucu banget Wah rasa taro-nya kerasa loh Padahal belum digigit Coba musy-musy Gendut banget Gendut banget Langsung aja kita makan Ciuman, ciuman Cheese Wah taro-nya kerasa banget loh Dan ini kan tebal ya Tapi lembut banget Iya dan beda nggak sih sama Teksturnya sama mochi-mochi di Indonesia Ini yang melon ya Enak banget ya melon Enak banget Beneran kayak ubi Sampai ini beneran melon Isinya Tapi emangnya sih Kayak ini tuh kayak Kasamnya kayak prisa melon Tapi emang melon di Thailand Rasanya kayak agak-agak permen Iya, iya, iya Ada isi tekstur dalemnya Ada krimnya Nah disini tuh melon-melonnya Dan ini bener-bener lembut banget loh Lihat nih Ini aku kasih ratingnya 8 Yang ini 8, yang ini 10 Enak banget Jadi yang ini mochinya ada beda bentuk lagi Yang ini kelinci Lucu banget nggak sih? Kita buka dulu, kita buka dulu Wah Ini katanya rasanya yuzu tadi ya Yuzu Yuzu itu apa? Nyuzu Nyuzu Yuzu itu aku nggak tau ya Rasanya apa Bukan deh Kalau yang ini tuh gambar babi Ihh Sesuai sama orangnya Yang makan Sama-sama mbak Oh jadi setelah lo kelinci gitu Iya siwaku kan kelinci Oh jadi lo seimut kelinci gitu Iya, lo se-se-babi-babi memang Masa aja kita coba Apa yang isinya Lo isinya apa, Tess? Lupa ya jujur Ini kayaknya tadi Strawberry apa red bean gitu ya Lalu makan aja lah ya Mari kita coba Ini lucu banget kelinci-nya Udah tidak lucu Kenapa sih? Rasa jeruk Aku nggak suka Kenapa rasa jeruk? Hei, what happened? Maneh banget Wah aneh banget Ini rasa Dibilang jeruk Bukan jeruk Apa ya ini? Kayak jeruk Kayak jeruk yang dipakai buat masaknya Kecil-kecil buat Soma ya mbak Iya apa nggak tau Jeruk limo Kayak jeruk limo Tapi nggak se-asem jeruk limo Tapi Rasanya tuh kayak gitu Wah aneh banget Ini babi ya Itu babi Enak babi Ternyata babi enak Ini rasa apa ya rasanya? Nggak tau jujur Kayak umbi-umbian Campur Kacang-kacang gitu Nggak sih rasanya? Iya kayak red bean gitu Tapi bukan red bean Dari warnanya tidak red Sekarang kita punya Chicken Kita kasih nama siapa nih ras? Udin Siapa? Apaan kayak lebih keren gitu Kayak Markus gitu Victor Kita baru punya ayam Namanya Victor Ini kita kasih nama Victor Jadi ini isinya Dalamnya apa nih ras? Api Ini apa isinya dalemnya? Ini red bean Enak banget tapi Enak banget Red bean itu bukan Kayaknya bukan Emang kayak Bukan red bean Red bean kacang merah Indonesia gitu Tapi kayak Ogura gitu Kayak ini apa Apa isian Puding di Gio Kaku Oh ini Nggak iya iya Dia pake rasa yang tadi dipake itu Bubuk-bubuk itu Iya 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 Mirip-mirip Kacang-kacang gitu kan Enak banget yang ini Bukan red bean berarti Bukan White bean Oke Pake kacang bonggor Sekarang kita punya yang ini Ih ada teri tidur Astagfirullahaladzim Tapi tadi teri yang babi Nggak ada aku bilang gitu ya Kita lihat nih Isinya apa nih Coklat ini Coklat ini Iya Saya makan dulu Oh jadi ada Bubuk-bubuk coklatnya gitu Di atasnya Dia lebih padat ya Daripada yang lain Iya lebih padat Kasih lihat coklatnya Banyak banget Padat banget Kita makan dulu Ada krimnya Coba Dark coklat Buat kalian yang Nggak terlalu suka manis Tapi suka coklat Ini cocok banget ya Buat kalian Dark coklat Tapi kulit mochinya Ini lebih Nggak gitu kenyal Daripada yang temen-temennya ya Iya ya Ini agak Tebel Tapi nggak terlalu kenyal Dan ada Bumbu-bumbunya gitu Apa nih Bubuk coklatnya Dark coklat Oke ini yang terakhir Ini yang masuk TikTok kita yang Kayaknya orang pada suka ini ya Gimana Ras Ayo Ini luarnya nasi coklat Tapi di dalamnya ada lagi Oke kita lihat Dalamnya ya Let's go Wah lihat Satu Cheese dulu dong Cheese Cheese Kami bisa lihat Ada strawberry Ada coklat Hmm Coklatnya Itu lumer Coklatnya lumer banget Dan strawberry-nya enak banget nggak sih? Iya manis Ini aku manis Ini aku manis Strawberry-nya aja Dan emang masih agak-agak asem Tapi karena coklatnya tuh kayak lemet Jadi tuh kayak Apa sih namanya Cancels each other gitu loh Kayak jadi enak banget Gue Ini berwarna coklatnya Lumer banget Oke berakhirlah review kita Dan Semuanya enak-enak Mochinya Bukan karena lucu aja doang Tapi rasanya Bener-bener enak ya Dan jadi untuk orang kayak Noe Yang rasanya harus enak Pas banget Dan buat kayak aku Yang penting lucu Itu juga pas banget Dan ini minumannya juga Enak banget Dan ini letaknya Di lantai 4 Di Siam Square One Dan yang Mochi tadi Letaknya di lantai 2 Jadi kalian kalau misalnya kalian ke Bangkok Jangan lupa untuk datang ke sini Karena emang Rasa sama harganya worth it lah Menurut Noe ya Iya Emang agak pricey sih Cuman ya pantas Dan kalian-kalian Selalu ngomong Ngedem-demin aku Kalau Kaliannya segini dutin Kaliannya semakin gendut Gimana enggak Coba Gimana enggak Iya makanan Taiwan tuh Enak-enak banget Sumpah Bingung Mau nangis Udah Udah Noe jarang Udah lah Udah lah Nangis juga lah Udah-udah Udah sekali aja Nanti gak lucu Oke Jangan lupa untuk apa Res Like, comment, and subscribe Dadah Supaya kita bisa 3 juta Dadah Izinkanku Menemanimu Setidaknya Sampai rambutku Memutih Pas selalu ada Di sampingku Menemaniku Menembus lapisan Terluar angkasa Dan melihat Indahnya dunia Menembus lapisan Menembus apisan Menembus episan